Halo guys, kembali lagi bersama saya Jason di channel Jason Armus Hari ini gue ingin mengangkat satu topik yang mungkin lu sebenernya tuh pengen tau selama ini Lebih baik mana berjualan di Tokopedia, Bukalapak, ataukah Shopee Tonton video ini sampe full Oke, ketika kita mau ngebahas tentang mana yang lebih baik diantara ketiga platform tersebut Oke, gue liat disini gak terlalu banyak orang yang ngebahas tentang hal ini Dengan ya, mukanya ada gitu ya orangnya biasanya jarang seperti itu Oke, anyways, kita balik lagi ke topik Oke, kalau kalian ingin menjual barang jualan kalian itu di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Itu pun punya plus dan minus sendiri Oke, mereka masing-masing punya plus dan minus sendiri Dan tergantung barang apa yang kalian jual Oke, mungkin kalian udah sering denger tentang ini Kalau kalian mau menjual barang dan kalian bisa memberikan harga yang semurah-murahnya Maka lebih baik kalian berjualan di Shopee Nah, kalau seandainya kalian ingin menjual sesuatu dengan harga yang premium Atau harganya itu ya di atas rata-rata Kalian bisa menjualnya di Bukalapak Dan kalaupun di Tokopedia, kalian bisa menjual di harga rata-rata lah Jadi, nggak terlalu jeblok banget Nggak terlalu ngambil untung yang terlalu parah Tapi, masih oke lah gitu Tapi kalau di Shopee Itu, apa namanya Permainan harganya itu, bersaing harganya itu sangat tinggi Oleh karena itu, ya kalian harus bisa menaruh harga semurah-murahnya Diusahakan gitu Dan itu tough sebenarnya, nggak setiap barang bisa kalian perlakukan seperti itu Apalagi, ya sekarang gini deh Kita harus tahu dulu barang apa yang kita mau jual Dan ketika kita tahu barang apa yang kita mau jual Kita harus lihat kompetisinya itu bagaimana Kalau kompetisinya itu sangat ramai Maka perang harga itu tidak bisa dihindari Apalagi di Shopee itu sendiri, oke Walaupun memang, apa ya Kompetisinya ketah Tapi, kalau di Shopee Kalian bisa menguasainya Maka kalian tuh bisa dapat keuntungan banyak banget gitu Jadi, sedikit keuntungan mungkin kalian hanya beberapa ribu doang Tapi, yang beli tuh bisa ratusan dan bahkan ribuan lebih gitu loh Ya, kalau kalian punya keunggulan dari sisi harga Lebih baik kalian berjualan di Shopee Ya, di Tokopedia di Mukalapak tentunya kalian juga dapat untung dong Kalau bisa berkompetisi harga tentunya Oke, cuman Kalau kalian memiliki satu barang yang Apa ya Kalian tuh merasa Gue nggak bisa nih jual murah Ini harganya premium gitu kan Premium artinya harganya harus sedikit di atas lah Di atas rata-rata Dan, berdasarkan pengalaman gue sendiri Akan lebih baik lo pasang itu di Mukalapak Karena di Mukalapak itu sendiri Dia itu lebih apa ya Customer yang datang tuh Mau mengeluarkan uang segitu gitu loh Jadi, nggak yang harus mencari semurah-murahnya Nggak Dan nggak harus nawar-nawar Walaupun ada ya Satu dua yang saya temukan Karena saya juga punya toko online di ketiga tersebut ya Dan ya memang apa ya Bukalapak mereka beranilah customer-nya untuk mengeluarkan uang Dan tapi ya kalian juga harus tahu Bahwa kalau kalian ingin bersaing juga Kalian harus memberikan value lebih gitu kan Uang yang dikeluarkan lebih Value yang kalian tawarnya juga lebih Atau nilainya Oke Dari Tokopedia sendiri Tokopedia itu adalah Apa, satu platform yang pertama kali gue berjualan disitu Dan gue latihan berjualan online itu disitu pertama kali Dan gue Apa ya Gue Dulu tuh Barang yang gue jual itu Itu Bener-bener laku banget gitu Karena pada saat itu lagi sepi Jadi Yang hanya menjual barang sebut Hanya Saya Ya Cuman mungkin bisa dihitung jari lah Lima Lima orang atau empat orang Tapi saya selalu bisa di atas dibandingkan mereka Aneh kan Saya selalu bisa di atas dibandingkan Kompetitor-kompetitor saya Karena Saya merasakan di satu barang Dia bagus Tapi Ada satu kekurangan Dan bisa saya isi kekurangan tersebut Nah disitu Dia saya memberikan value dengan cara Memberikan Hanya translate bahasa Indonesia Tapi dampaknya gede banget Karena Banyak orang yang selalu memberikan review Saya selalu melihat kompetitor saya Review-nya gimana Oh ini ternyata Lebih bagus apabila ada translate bahasa Indonesia Karena mereka juga Gak ngerti Bahasa Inggris Oh ada yang gak ngerti bahasa Inggris Setelah saya bikin bahasa Indonesia Harganya saya naikin Mereka willing to spend their money Artinya mereka Mau mengeluarkan uangnya Nah intinya sih gitu ya Jadi kalau misalkan Kita ngebahas dari ketiga tersebut Adalah Mereka punya plus minus sendiri Tapi kayaknya ini saya menyebutkan Plus plus dari mereka aja nih Oke Minusnya juga ada sebenarnya Cuma inti dari omongan saya adalah Kalau kalian ingin menjual dengan harga murah Kalian bisa ke tiga platform tersebut Tapi ingat Kalau menjual di Shopee Itu harga yang Murah banget Itu tuh biasanya Yang lebih laku Biasanya oke Tidak semua barang Tapi Biasanya seperti itu Dan kalian bisa banyak duit disitu Oke Kedua Kalau seandainya Kalian mau berjualan di Nah berjualan barang yang premium Bukalapak Tempatnya Definitely Bukalapak Kalau Tokopedia Sekarang udah mulai persaingannya Ketat juga Shopee Lebih ketat lagi Jadi Kalau kalian mau naruh harga yang tinggi Gak tepat Menurut saya pribadi Berdasarkan Pengalaman gue sendiri Itu gak disitu deh Lo di Bukalapak Tapi kalau Tokopedia itu Tepat Kalau misalkan Apa ya Kalau kalian menaruh harga Gak terlalu Murah Dibandingkan kompetitor kalian Tapi ya cukup Oke lah harganya Itu masih bisa lakulah disana Masih oke lah Nah balik lagi Semua adalah Sisanya tergantung Dari promosi kalian Effort kalian Itu aja sih sebenernya Tapi itu saya memberikan Beberapa bocoran aja Oke guys Kalau kalian merasa Video ini bermanfaat Kalian bisa share Ke teman-teman kalian Siapa tau mereka Mereka berjualan Disana juga Dan Ya Bisa membuka pikiran Mereka juga lah Gitu Seenggaknya bisa ngebantu Apa yang Gue sampein tadi Oke guys Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video saya